Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Masih Pelajar Kisih-kisih yang akan kami bagikan ini mungkin tidak akurat 100% Namun masih sangat bagus untuk dijadikan referensi Mempersiapkan diri sebelum menghadapi proses seleksi Kisih-kisih tes PT Musashi Autopad Indonesia Yang akan kami bagikan ini pastinya sangat berguna untuk belajar mempersiapkan diri sebelum menghadapi proses seleksi Bisa bekerja di PT Musashi Autopad Indonesia adalah impian banyak orang Bahkan mendapatkan panggilan untuk mengikuti proses seleksi adalah kebahagiaan yang tersendiri Seperti yang sudah diketahui bahwa PT Musashi masih menerima lamaran via post dan email Jika Anda beruntung setelah mengirimkan lamaran hanya dalam waktu seminggu saja Anda bisa mendapatkan panggilan Tapi jika lagi tidak beruntung atau mungkin memang tidak memenuhi kualifikasi untuk mendapatkan panggilan dari PT Musashi Perlu menunggu hingga berbulan-bulan bahkan bisa setahun Seleksi biasanya bertempat di perusahaan Jadi jika Anda mendapatkan panggilan di mana lokasi tesnya Bukan di PT Musashi mungkin Anda perlu waspada Untuk itulah jika Anda mendapatkan kesempatan mengikuti proses seleksi tes PT Musashi Janganlah menyiakkannya begitu saja Mengenai proses seleksi dari PT Musashi Ada kabar yang beredar bahwa proses tes mencapai 5 tahap Tentu saja perubahan seperti ini sangatlah wajar Karena keputusan seluruhnya ada di tangan perusahaan Dan tidak ada salahnya Anda mempelajari kisi-kisi tes seleksi PT Musashi Autopad Indonesia Yang akan kami bahas ini Toh maupun itu 4 tahap atau 5 tahap Maka prosesnya tidak akan jauh berbeda Berikut ini adalah kisi-kisi tes PT Musashi Autopad Indonesia Satu, psikotest Untuk kisi-kisi psikotest PT Musashi Autopad Indonesia Saya meliputi Satu, matematika dasar Dua, tes TU5 Tiga, tes Kremlin Tes Kremlin tidak selalu dijumpai Namun sebagai kewaspadaan mungkin juga perlu mempelajarinya Setelah psikotest selesai Biasanya hasil akan diumumkan bukan saat itu juga Anda mungkin akan menerima panggilan lagi Jika Anda berhak lulus psikotest untuk mengikuti interview Terima kasih Dua, interview HRD Anda akan diminta untuk memasuki ruangan interview Ini tidak sendiri artinya Anda beberapa peserta lain Yang juga akan melakukan interview bareng Anda Bisa dibilang interview ini hanya sekedar perkenalan diri Namun banyak juga yang gagal pada tahap ini Beberapa poin yang perlu Anda jelaskan saat interview HRD adalah Satu, nama Dua, usia Tiga, pekerjaan orang tua Empat, mempunyai berapa saudara Lima, tamatan sekolah dan jurusan Enam, prestasi yang pernah diraih Tujuh, keahlian yang dimiliki Delapan, pengalaman kerja Sembilan, hobi Sepuluh, merokok Hasil dari tahap ini akan diumumkan secara langsung Dan yang gagal bisa langsung pulang Tiga, interview user Untuk interview user Beberapa pertanyaan yang akan diberikan Mungkin akan seperti ini Satu, apa alasan Anda bekerja Dua, apa alasan Anda melamar ke PT Musasi Tiga, apa kelebihan dan kekurangan Anda Empat, apa yang bisa dibanggakan dari diri Anda Lima, apa komitmen Anda jika diterima di PT Musasi Tentu saja tidak semua orang akan mendapatkan pertanyaan yang serupa Namun itu bisa menjadi bahan persiapan Anda sebelum melakukan tes interview Empat, medical check-up Setelah dinyatakan lulus Proses interview Tahap selanjutnya adalah medical check-up Ini adalah tes kesehatan Dimana kalau Anda adalah orang yang sehat Mestinya Anda tidak perlu takut untuk menghadapi medical check-up Yang biasa diperiksa saat medical check-up adalah Satu, mata Dua, anus Tiga, darah Empat, urin Lima, tensi darah Tips sebelum medical check-up Yang bisa Anda lakukan adalah Memperbanyak minum air putih Dan melakukan puasa makan Boleh minum beberapa jam sebelum medical check-up Nah mungkin itu saja kisi-kisi tes PT Musasi yang bisa kami sampaikan Perlu Anda ingat bahwa tidak semua kisi-kisi ini akan akurat Karena setiap perubahan bisa terjadi kapan saja Bagi yang sudah pernah tes di PT Musasi Boleh membagikan pengalamannya di kolom komentar di bawah Semoga kisi-kisi ini bisa membantu Anda mengerjakan tes seleksi Dan bisa diterima di PT Musasi Autopad Indonesia Terima kasih telah menonton!